Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang emak-emak menjadi korban begal saat hendak mengambil uang di ATM. Korban yang mengendari motor dengan anaknya dihentikan dua pelaku. Korban sempat berduel dengan pelaku begal, sementara anaknya yang masih kecil berlari meminta pertolongan. Sebuah video amatir memperlihatkan saat Elis, 42 tahun, terkapar di jalanan sepi desa Onrejo, kecamatan Kencong Jember dengan luka bacok di bagian pinggul dan tangan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menolong korban dan membawa korban ke puskesmas Kencong untuk mendapatkan pertolongan medis. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anak dan cucunya menjadi korban begal. Menurut warga sekitar, korban saat itu sebenarnya keluar rumah dengan mengendari sepeda motor, berboncengah dengan anaknya untuk mengambil uang di ATM. Namun saat tiba di jalan yang sepi, korban dihentikan dua pelaku begal. Korban sempat melawan kedua pelaku, namun terkena sabetan secara tajam di bagian pinggul dan tangannya hingga terluka parah. Dari rumah itu bertujuan mau ke ATM penceng, mau mengambil uang. Dari jalan, di jalan Jatisari itu di bulan itu dijajari sama seseorang yang disuruh itu pinggir turun. Kalau tidak turun saya bacok. Anaknya disuruh lari, setelah anaknya disuruh lari sama ibunya, ibunya melawan. Kasus pembekalan tersebut kini tengah dalam penanganan petugas sejaran Polsek Kencong dengan memburu kedua pelaku. Dari Jember, Babang Sugiarto, AINews, Laporkan.